hello bro and sis untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe terimakasih kenal sama tri custom main kesana aja terus you real move gitu katanya lah sorry tri jujur nih kita coba tipis-tipis nah ini minum dulu biar gear dalam otak taylook sama babylook itu gambaran sedikit bedanya apa sih flash light halo semuanya kembali bersama aku Manik di 3835 di video kali ini teman-teman kita mau kasih inspirasi buat kamu yang doyan ke segmen babylook di depan kita sudah ada the best babylook khususnya di Bali dengan dasar motor x-ride yang punya adalah seorang yang memang dari dulu sudah berkecimpung di dunia modifikasi dan sekarang punya bengkel penasaran tonton video ini sampai habis tapi sebelum itu di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi juga ragam informasi dunia otomotif serta ragam lifestyle silahkan teman-teman Scroll ke daftar video kita sebelumnya Oke tanpa panjang lebar lagi kita b-roll sedikit X-ride babylook selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sefikir Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada Bruce Septian Mungkin teman-teman masih asing dengan namanya Tapi begitu kita sebut bengkelnya baru kita tahu siapa doi Sebelum itu kita kenalan dulu Halo Bli, apa kabar? Baik, baik, baik Oke, bisa perkenalkan diri dulu Bli Nama dan kegiatan sehari-hari Perkenalkan, nama asli Setian Ruby Pratama Sering disapa, ya mungkin sudah tahu yang teman-teman Sokir Payne Custom Sokir Payne Custom Sokir Payne Custom, gitu Jadi usahanya apa ini Bli? Untuk usaha sih, jadi bengkel jet lah Model bengkel jet, modifikasi motor juga Oke, bangun juga sesuai namanya Custom Ya, Sokir Payne Custom, gitu Tapi kalau bengkel sih mudahnya buka sore-sore aja Karena pagi kan saya juga kesibukan kerja di bank Oh, kerja juga Terpagi kerja di bank juga Nanti habis pulang dari bank baru kita buka bengkel langsung di rumah Oh, siap, siap, siap Boleh tahu Bli, alamat bengkelnya di mana? Alamat bengkel Jalan Raya Sesetan, Banjar Suwung, Batan Kendal Di belakang TNI Akartan Laut Gang Bawal Oke IG-nya ada kan ya? Nanti cek di deskripsi dah, Sokir Payne Custom Oke, Bli Mungkin cerita sedikit Sokir Payne Custom Dari nama tadi jauh banget gitu loh teman-teman Itu dikasih sedikit Nah, cerita Bli, gimana itu Bli? Untuk Sokir Payne Custom Sokir itu sebenarnya sih panggilan di rumah ya Oh, nama kecil? Ya, nama sering panggil-panggilan di rumah lah Sokir, Sokir, Sokir gitu Oh, oke Ya modelnya teman-teman dulu main layangan gitu kan Punyalah nama-nama Oh, nama aja-nama di anak kecil gitu Ya, nama aja-nama aja-nama gitu Habis itu sejak udah bisa merintis Buka bengkel jet motor Karena jet kan Payne Mudah kita mengelola modelnya Memix warna kan custom warna Makanya Sokir Payne Custom Itu tahun berapa Bli? Tahun berapa tuh ya lupa loh Kalau nggak salah 2015 tuh pas saya masih sekolah Nah itu masih Jadi peserta modi Nah, belajarnya dimana Bli? Kok bisa ngechat? Nah itu dulu nih Kepo nih Dulu sih sebenarnya Isang-isang ya Dulu masih ya modelnya masih Senang-senang agak geruduk ya Kontes sana-sini Belum namanya mengenal chat Peserta nih peserta kontes nih Masih peserta Setelah itu Pingin lah punya rasa kan Biar bisa ngechat sendiri Wah Untungnya rasa pingin ngechat sendiri Modelnya sambil nyari uang sampingan ya Bener-bener Uang sampingan Kenallah sama trik custom Trik custom Oh iya siap Kenal sama trik custom Dulu Selama setahun Di bengkelnya trik Waktu itu Main kesana aja terus Oke Sambil bangun motor mungkin Dan lain-lain Enggak Enggak Bantu-bantu aja Sambil saling tukar Minta ilmu lah Juri-juri ilmu Gitu kan Yalah Sorry trik Sorry trik Jujur nih Jujur Itu Ya modelnya trik Gimana caranya ngechat Oke Amplas dulu Belajar ngamplas Belajar ngamplas Dilihatlah modelnya kan dia punya karyawan juga Oke Oh ini amplas berapa dipakai trik Amplas ini dipakai Oh dari apa namanya Ketaksaran amplas itu juga belajar Ya jadinya trik itu kan Memberikan dulu modelnya Ya kayak sekolah kan Oh basicnya dulu lah Ilmu-ilmu dulu Oke oke Ilmu-ilmu dulu belum praktek Oke Ilmu-ilmu belum praktek Habis itu Dikit demi sedikit Baru Dempul Dempul Ngamplas Habis itu Naik warna Voxy Gitu Oke Ini campur Voxy Segini takarannya Wess Abis itu Naik warna gini-gini-gini Nah Tapi salahnya Waktu itu Saya enggak sampai Nanya sampai ke clear Oh Belum sempat lah Atau udah waktunya udah Iya waktu itu Trik sudah bilang Si berani buka bengkel sendiri Tapi waktu itu Basic clear Belum punya Belum berani Karena takaran thinner Sampai air denner Sama clear itu Nggak tahu dulu Campurannya kayak gimana Oke Gitu Setelah itu Bukalah bengkel Udah buka bengkel Si udah mulai coba-coba Dulu Ambil elam Oh elam dulu Elam coba-coba lah Dulu kan Belajar ngecet helm Dulu Setelah ngecet helm Adalah modelnya kan Teman tak jadiin dah Modelnya kelinci percobaan lah Atau bilang Oke Sini pak motor Aku kasih ngecet Oh iya dah Habis itu Udah dari Foxy Ngamplah Semualah Dari Udah naik warna Nafas ngeclear Ini udah mulai gemeteran Gimana cara ngeclear Ini gitu Habis itu Nanya ke Trik Karena Trik Waktu itu kan Pakai tipe clear apa Eh clearnya lupa Udah mulai Tipe clear jahatnya Belum 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 clear jahatnya Waktu itu Dia masih pakai HS Kalau gak salah Masih Modelnya kayak Apa ya Galaxy HS Wau Tahun Tahun 2016 Ya 2016 Itu Udah Nanya ngeclear Bisa Ini caranya ngeclear Ini caranya ngeclear Gimana Habis itu Belajar ngeclear Sendiri Wancur Hancur 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 Habis itu Sempat Bingung kan Sempat bingung Waktu itu Ada kontes juga Kan sering sharing Sering Kenalah Sama Jiwah Custom Dari Batuan Oh yang Airbrush Raja Airbrush Raja Airbrush Selatuh Jihah Jihah Senang Layangan Bener 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 Nah Kenal Sama Jiwah Custom Jihah Habis itu Disuruh Kedatang Ke bengkel Oke Diajak Kedatang Ke bengkel Sharing lah Kan Sharing Jih Gimana Cara ngeclear Yang enak Jih Biar Nggak Hasil Itu Binti Binti Biar Biar Nggak Meleleh Nah Disitulah Langsung Dikasih Trik Belajar Langsung Oke Ini Disuruh Belajar Pake Clear Dana Gloss Julu Karena Sifat Dana Gloss Itu Gimana Dia Kayak Kalau Kalau Saya Coba Pertama Kali Itu Emang Enak Sih Nyari Kilap Itu Mudah Tiga Kali Layar Sudah Bagus Sudah Bagus Sudah Waduh Mulai Ngeclear Itu Jiwa Custom Yang Mengajari Akhirnya Sampai Sekol Terus Di Perdalam Terus Perdalam Karena Seorang Binkel Jet Itu Karena Dia Bakal Memfinishing Sebuah Motor Segi Pekilap Motor Itu Bakalan Dia Mempertaruh Di Tempat Kontes Kandai Kata Kalau Tempat Kontes Ya Masih Bising Habis Itu Kilap Andai Kata Kalau Ada Ngeclear Masih Ada Kulit Kulit Jeruk Itu Kan Ada Setengah Kena Clear Ada Yang Tidak Itu Kadang Juri Ini Apa Ini Apa Ini Gitu Clear Gini Kurang Oke Oke Jadi Setelah Itu Jadilah Ini Motor Dulu Pertama Vario Motor Saya Garapan Sendiri Karena Dulu Kan Karena Masih Main Main Kontes Pake Garapan Sendiri Teman Buat Motor Kontes Kir Buat Motor Gini Kir Buat Motor Gini Gitu Mulai Orang Buat Motor Ke Bengkel Oke Lanjut Kemodifikasinya Sebelum Itu Teman Teman Di Tengah Ini Ada Yang Ganjel Biar Enggak Bengong Kita Ini Apa Sibli Ini Adalah Arak AK 89 Arak 99 Arak Semi Vodka Wah Ini K89 Kalian Bisa Dapatkan Arak 89 Ini Di IG Nya Arak Karangasem AK 89 Nanti Aku Tulis Ini Deskripsi Untuk Harga Ini Berapa Kisaran Aja Kalau Saya Jual Ini Harga 30.000 30.000 30.000 Ini Kalau Sudah Dua Orang Minum Ini Sudah Tepar Tepar Ini Pengiriman Keluar Kota Bisa 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 Ya Aman Nanti Bisa Hubungi Langsung DM Ke IG Jadi Kalau Mau Merasakan Suasana Bali Boleh Sekali Kita Coba Dulu Kita Coba Dulu Sambil Ini Arak Asli Gitu Kalau Beli Rasakan Sendiri Kalau Ini Saya Bilang Si Arak Yang Gak Terasa Melainkan Sejenis Kayak Halus Gitu Halus Kayak Wow Model Kayak Vodka Ini Kita Dicoba Dulu Boleh Minum Teman Teman Kalau Ngomongin Karang Asam Tisnya Memang Bali Timur Bangga Teman Teman Begitu Kita Telan Halus Tapi Setelahnya Itu Baru Bangga Minuman Vodka Untuk Santai Untuk Relais Untuk Buat Tubuh Mengangatkan Buat Juga Yang Cocok Buat Untuk Yang Habis Putus Pacarnya Habis Putus Pacarnya Kalian Bisa Coba Minuman Otomatis Besok Mantan Kalian Balik Benar Benar Silahkan Ya Benar Memang Gitu Kita Telan Normal Dulu Ntar Baru Bang Minuman Ini Selalu Menemani Di Bengkel Ini Inspirasi Juga Dikit Dikit Jadi Kalau Buat Grafis Itu Buntu Otak Minum Dikit Minum Dulu Biar Gear Dalam Otak Mas Baru Buat Grafis Tapi Jangan Sampai Tone Sekali Jangan Terlalu Banyak Baik Juga Untuk Pengangat Badan Oke Siap Oke Kita Lanjut Ini X-Ride Tahun Berapa Dan Konsep Yang Di Ingin Ditampilkan Apa Nah Motor Ini X-Ride Tahun 2013 Montor X-Ride Tahun 2017 Saya Waktu Ini Menggarap Ini Temanya Baby Look Tapi Kalau Dicari Baby Look Bener-bener Baby Masih Kurang Kurang Dari Variasinya Otomatis Kayak Dari Bottom Sebenarnya Harus Menggunakan Ubsedon Oke Habis Itu Dari Peluk Juga Sebenarnya Sudah Harus Menggunakan Kerak Semco Kerak Semco Itu Apa Yang Yang Kaya Model Kipas Oh Yang Keren Keren Itu Oke Siap Siap Ini Masih Ya Punya Power Masih Standar Pelak Palang Dibilang Tapi Kalau Masih Dicari Di Baby Look Masih Masih Banyak PR Oke Satu Lagi Beli Mumpung Beli Sudah Kerap Modifikasi Tail Look Sama Baby Look Itu Gambaran Sedikit Bedanya Apa Yang Beli Tau Kalau Tail Look Tail Itu Banyak Jenis Ya Beli Tail Itu Banyak Jenis Sekarang Tail Itu Jatuh Ke Novice Pure Motai Baby Look Habis Itu Ada Dulu Pro Promot Promot Thai Style Namanya Itu Namanya Kalau Sudah Beraliran Thailand Namanya Pasti Thai Look Tapi Kalau Di Istilah Contest Itu Ada Namanya Baby Look Ada Namanya Novice Pure Motai Ada Namanya Pro Pure Motai Habis Itu Ada Namanya Racing Motai Ciri Khas Yang Menyebut Itu Baby Atau Thai Itu Apa Yang Paling Menonjol Bahwa Ini Thai Gitulah Bannya Kecil Atau Apa Kalau Dicari Untuk Thai Look Model Thailand 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 Itu Biasanya Karena Dia Itu Beraliran Model Ngikutin Aliran Gajah Food Gajah Dari Negeri Thailand Ada Juga Namanya Drag 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 Apa Face Party Gitu Ngongo Oh 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 Yang Gambarnya Gini Yang Gitu Dah Halirannya Kesana Semua Oke Jadi Sebenarnya Enggak harus Motor Kecil Motor NMAG Itu Juga Bisa Sebenarnya Style Kayak Gini Kalau Di NMAG Belum Pernah Bayangin Sebenarnya Kalau NMAG Dijadiin Baby Luke Kecil Kaki Kaki Gitu Kalau NMAG Dijadiin Baby Luke Dari Pan Sudah Dapat Karena Kakinya Besar Kecuali Larinya Ke Fashion Maxi Jadinya Jatuhnya Ke Novice Pure Motai Jadi Pakai Ring 17 Tapi Bisa Sebenarnya Cuma Bannya Kecil Bannya Kecil Bannya Sesuai Dengan Bodi Bener Kalau Ganti Otomatis Tinggi Bannya Harus Tipis Tinggi Ban Kecil Ada Pake Touring Hancur Benar Ada Jeglongan Penyok Tapi Rata-rata Di Bali Larinya Ke Fashion Ya Fashion Maxi Jadinya Beberapa Ya Karena Sekarang Sudah Lagi Booming Maxi Fashion Habis Itu Maxi Custom Itu Yang Sedang Panas Memparah Di Bali Kelas Baru Sekarang Itu Namanya Maxi Track Look Maxi Motor Maxi Model Liaran Tapi Dia Sebenarnya Dari Mesin Standar Cuma Look Nya Yang Tampilan Itu Yang Baru Sekali Ya Baru Satu Putaran Ya Sebenarnya Kurang Lebih Baru Dua Kali Dua Kali Putaran Kemarin Oke Siap Nah Ini Modif Ya Bli Basic Warna Apa Bli Sebelum Dicat Ini Warna Aslinya Ini Campur Aduk Dulu Lupa Saya Sama Warna Aslinya Dulu Jadinya Hijau Kenapa Suka Hijau Suka Apa Apa Gimana Menyesuaikan Sama Variasinya Sih Oke Biar Mencolok Lah Gitu Ya Karena Thailand Itu Kan Jatuhnya Dominanya Ke Warna Cerah Oke Siap Siap Warna Ijo Warna Kuning Habis Warna Pink Dan Dominasi Bendera Thailand Yang Kayak Gini Ini Oh Ya Terus Untuk Ini Stiker Bagaimana Cerita Ini Beli Order Apa Bagaimana Kalau Stiker Ini Dari Donny Deloki Yang Buat Oh Ini Garapan Donny Ya Mintanya Don Garapin Aku Motor X-ray Ini Kayak Gini Warna Ijo Gitu Wardo Dia Asi Nanya Motor Warna Apa Warna Ijo Ini Cutting Printing Tapi Yang Gambar Gambar Hologram Ini Cutting Gambar Tulisan X-ray Cutting Juga Sama Gambar Gambar Sarang Tawon Hologram Juga Namang Yamaha Juga Untuk Sedikit Harga Untuk Stiker Motor Motor Kayak Gini Berapa Kisaran Aja Bli Di Rentang Harga Kemarin Berapa Donny Bilang Untuk Motor Motor Kecil Gini Ya Karena Pakai Ini Soalnya Hologram Ini Ada Special Special Request Pasti Donny Nanyain Pakai Hologram Full Nggak Siap Siap Ini Ini Aja Kemarin Kalau Gak Salah Kemarin 200 Ribu Oke Sticker 200 Siap Siap Oke Lanjut Kaki Kaki Dulu Bli Ini Pakai Velak Sama Ban Apa Bli Untuk Velak Saya Pakai Velak Power Velak Power Untuk Bannya Banyak Lupa Bannya Kecil Bannya Kecil Guru Pokoknya Menyesuaikan Dengan Velak Biar Nggak Terlalu Lebar Juga Gitu Ya Takutnya Kan Nanti Pas Tepakai Di Jalan Itu Velak Terlalu Keluar Kan Ada Jeglong An Benyok Takutnya Nanti Gitu Bode Lebih Stabil Oke Terus Untuk Lampu Lampu Bagaimana Lampu Cuma Pake Menggunakan LED Aja Ditambah LED Aja Biar Oh Boleh Diganti LED Ya Karena Diregulasikan Regulasi Autotrain Itu Memang Dia Menggunakan Harus Menggunakan LED Lampu Nggak Boleh Pake Lampu Standar Oke Siap Terus Pengereman Depan Kaliper Sama Piringan Kalau Kaliper Saya Gunakan Kaliper Ber Habis itu Piringannya Juga Piringan Berimbo Yang Tipe Floating Gitu Ya Yang Tipe Floating Sih Oke Sama Selang 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 Airless Lanjut Ke atas Disini Master Rem Ini Juga Hebo Bisa Digambarkan Untuk Kepala Kan Lumayan Master Master Saya Menggunakan Nisin Master Nisin Habis itu Stang Heng Stang Heng Habis itu Holdernya Pake Domino Yang Ini Itu Domino Oke Minumnya Terus Gak spontan Gak spontan Pake KTC Terus Satu lagi Mumpung bahas Style-style Tabung ini Tabung Gede Tabung Kecil Itu Ada pengaruhnya Gak Yang Dari Beli Tau Kalau Kalau Di Baby Look Sebenarnya Gak Boleh Kalau Pake Tabung Besar Itu Mengaruh Juga Intinya Berpengaruh Oke Sebenarnya Kalau Pake Tabung Tabung Gini Di Baby Look Di Kan Pake Tabung Gitu Kalau Yang Gede Racing Jadinya Dia Jatuh Nya Ke Fashion Oh Fashion Sama Fashion 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 Semua Tabungnya Besar-besar Bener 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 Siap Siap Nah Untuk Stang 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 Memang Kita Menggunakan Yang Modelnya Aliran Thailand Yaitu Tutun Ya Bakar Dua Warna Gitu Siap Siap Nah Untuk Supion Ini Gimana Sama Tuntun Juga Custom Atau Memang Ada Yang Jual Yang Jual Cuma Tangkainya Yang Dibakar Dituntun Terus Spion Nya Dicarbon Oke Oh Ini Carbon Coy Ya Carbon Gokil Oke Nah Lanjut ke Speedo Masih Standar Handgrip Handgrip Kitaku 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 Yang Carbon Model Carbon Nah Yang Ketengah Sedikit Disini Jok Ini Thai Banget Ya Pokoknya Ciri khasnya Ciri khasnya Modelnya Model Yang Glowing Glossy Glossy Gitu 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 Kan Warna Ya Model kita Menyesuaikan Variasi Tutun Kan Birunya Biar ada Birunya Oke Biar Matching Lagi Terus Ada Benangnya Kuning Karena Variasinya Pas Ada Golnya Juga Oke Kita Ngemahnya Juga Kontes Kita Kan Namanya Mengikuti Regulasi Yang Ada Oke Nah Lanjut Sampai Yang Warna Warna Tutun Sampai Kedudukan Plat Juga Ya Plat Dudukan Dekai Itu Juga Di Cover Ditutun Juga Habis itu Kenal Pot Ditutun Juga Ditutun Gantungan Barang Oke Sebenarnya Jograk Jograk Duanya Harus Jograk Dutun Situ Juga Ya Karena Itu Dapr Jograk Untuk Buat Ekstrat Itu Tidak Ada Jadinya Mau Tidak Mau Pakai Menggunakan Gini Jograk Mio Jograk Dua Mio Tapi Mungkin Ditambah Boss Biar Lebih Sesuai Dengan Ukurannya Ya Karena Yang Tuntun Buat Buat Ekstrat Emang Tidak Ada Oke Siap Siap Karbon Juga Itu Dari Kevlar Juga Tutup Kipas Kipas Bukan Kevlar Karbon Celup Itu Regulasinya Juga Kalau Kalau Di Bebelok Emang Harus Menggunakan Water Printing Oh Justru Dengan Jika Pakai Karbon Beneran Dia Jatuh Kalau Kalau Dulu Masih Ada Kelas Kalau Dulu Masih Ada Namanya Jatuh Emang Untuk Di Bebel Emang Arus WTP WTP Ketinggian Ada Regulasinya Langsung Dari Autotrend WTP Dulu Ada Namanya Pro Pure Pro Pure Motai Itu Harus Menggunakan Kevlar Oke Nah Kenalpot Ini Juga Ada Aturan Ini Pakai Apa Pro Liner Kenalpot Menggunakan Pro Liner Ada Aturan Gak Boleh Di Arus Ada DB Killer Gitu Gak Untuk Sebenarnya Kenalpot Untuk Di Baby Look Sih Gak Ada Peraturan Ya Enggak Ada Peraturan Setidaknya Kenalpot Itu Leheranya Dudun Oke Oh Leheranya Yang Dini Oke Siap Siap Nah Mungkin Selanjutnya Beli Dari Sisi Kirian Bagaimana Beli Ada Main Gak Disitu Sama Suspensi Belakang Kirian Gak Sih Standar Standar Cuman Cover Cover Kita Main Style Kita Main Style Nah Untuk Kenalpot Ini Sudah Di Racing Proliner Mungkin Teman-teman Yang Penasaran Dengerin Disini Oke Itu tadi Suara Kenalpot Sekarang Yang Menarik Juga Ini Baut Teman-teman Ini Bautnya Sudah Tidak Standar Ini Diceritakan Beli Ya Kalau Di Baby Lu Kan Memang Harus Menggunakan Full Probol Regulasinya Dicantumin Merek Gitu Gimana Beli Cita Kalau Diregulasi Bautnya Baut Itu Harus Menggunakan Probol Dia Tidak Mengantung Merek Yang Penting Harus Probol Oh Ini Nama Bautnya Probol Nama Bautnya Probol Tapi Kalau Merek Itu Banyak Oke Jenisnya Probol Jenisnya Probol Tapi Untuk Dari Segi Merek Banyak Ada Merek Oke Gitu Siap Siap Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Kalau Yamaha Mungkin Dapat Untuk Tampilan Kayak Gini Karena Dia Baut Bautnya Keliatan Ya Kalau Honda Itu Bautnya Sembunyi Loh Rata Rata Pinter Di Bobol Mungkin Cuma Kaki Kaki Kayak As Roda Keliatan Gini Aja Kalau Di Bodi Nggak Bisa Kancingan Di Dalam Semua Kecuali Dari Masih Metik Metik Dulu Di Tahun 2018 Bisa Semua Oke Nah Dua Terakhir Yang Nggak Kesampean Di Modif Motor Ini Apa Ubsedon Oh Yang Depan Ubsedon Kalip Apa Namanya Bottom Itu Sepak Absedon Sebenarnya Terus Yang Kedua Menggunakan Velak Semco Oke Velak Yang Bunga Bunga Terus Jongkrak Nya Juga Jokrak Dua Belum Ya Karena Juga Sepi Kontes Ya Karena Pandemi Juga Sepi Kontes Jadinya Ah Biarin Dah Dulu Karena Kelas Juga Jarang Ada Baby Look Jadi Ah Biar Dulu Kecuali Emang Ada Di Kelas Baby Masih Adalah Kelas Baby Look Pasti Sudah Ganti Turun Lagi Tempur Lagi Yang Terakhir Untuk Biaya Berapa Yang Habisin Kalau Ini Baru 13 Juta Baru 13 Juta Oke Siap Oke Terima Kasih Informasi Oke Teman Teman Itu Tadi Sedikit Gambaran Modifikasi Untuk Yang Suka Aliran Baby Look Sekali Lagi Modifikasi Kembali Ke Personal Masing Masing Semahal Atau Sehedon Apapun Produk Yang Kamu Sematkan Di Motor Pasti Ada Yang Tidak Suka Demikian Sebaliknya Sesimpel Apapun Garapan Pasti Ada Yang Suka Jadi Jangan Takut Untuk Berkarya Oke Sekian Saya Dengan Sokir Pain Custom Semoga Menginspirasi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai 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 Sub indo by broth3rmax